Di akhir libur panjang, wisata air Blue Lagon di Sleman, Yogyakarta dipadati wisatawan. Tiket masuk yang murah serta pembelajaran terhadap anak menjadi salah satu alasan tempat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Akhir libur panjang peringatan maulid Nabi Muhammad dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun teman. Salah satu yang menjadi pilihannya adalah wahana wisata air Blue Lagon di daerah Ngeplak, Sleman, Yogyakarta. Lokasi wisata air Blue Lagon yang menawarkan konsep alami dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Aliran sungai dari mata air dengan suasana sejuk pepohonan rindang menjadi nuansa tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Wisatawan juga dapat berenang di sungai yang jernih, sedalam 3 meter. Pengelola wisata menyediakan peralatan renang seperti pelampung, alat snorkeling, hingga bandalem yang dapat disewa seharga 20 ribu rupiah. Selain untuk bersenang-senang, wisata air Blue Lagon juga menjadi tempat orang tua mengenalkan lingkungan terhadap anak-anak. Yang pertama memang ini pas keberan liburan, liburan dua hari, main ke sini. Intinya tentang lebih ke alam, itu kenalan anak saya ke, ya mungkin ke sungai, mungkin pohon-pohon banyak juga. Pada akhir libur panjang, pengunjung di Blue Lagon meningkat hingga 10 kali lipat dibanding hari biasa. Mayoritas wisatawan dari luar kota Yogyakarta. Untuk yang jelas, kami memang cenderung ke wisata sungai dan mata air, jadi ke konsep alam. Jadi kami menawarkan wisata sungai, wisata kemandian alami, bisa lompat dari pohon, kemudian, kemudian. Untuk hari biasa, kami biasa menerima kunjungan itu sekitar 50 sampai 200 orang. Tapi kalau ada minggu, bisa sampai 500, tapi kalau ada bulan bulan atau bulan panjang, bisa sampai 500, 1.000 sampai 1.500. Kalau liburan seperti ini biasanya dari seluruh Indonesia, bahkan kalau setiap hari wisatawan asing serilis ini, liburan seperti ini merasakan wisatawan asing yang berkumpulkan. Hanya dengan 5.000 rupiah, Anda sudah bisa menikmati segarnya air sungai dengan nuansa alam dan rindang kepepohonan. Sikitpamungkas melaporkan. Untuk melaporkan.